Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah dan Bank Indonesia melakukan upaya pengendalian dan pengawasan secara intensif untuk mencegah naiknya tingkat inflasi di berbagai daerah akibat kenaikan harga BBM non-subsidi dan sejumlah harga kebutuhan bahan pokok. Ditemui di Genunus Antara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan, kinerja dan pengawasan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID harus maksimal dengan melakukan operasi pasar secara berkelanjutan. Di sisi lain, kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat harus menjadi perhatian serius. Salah satunya peningkatan kualitas SDM melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. TPID yang ada di masing-masing daerah, kita sudah jalan dari Komisi 11 untuk melakukan monitoring terhadap inflasi yang ada di masing-masing daerah ini supaya ada intervensi dari pemerintah daerah, terutama tentu kita mengharap kalau itu terkait dengan kebutuhan pokok untuk segera melakukan operasi pasar untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio meminta pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok harus terus dilakukan, terutama saat menjelang bulan Ramadan dan Lebaran oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menjaga kelangkaan ketersediaan maupun turunnya pendapatan masyarakat. Sedangkan kalau kita lihat dari harga pangan bergejolak, volatile food, itu kalau kita lihat di beberapa tempat memang ada kenaikan tetapi sekarang sudah cenderung menurun. Jadi yang memang pasti diwaspadai nanti pada saat menjelang puasa dan Lebaran. Jadi kalau untuk volatile food dan dengan pemerintah sudah mempunyai bersama Bank Indonesia memiliki instrumen TPID. Ajib dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan.